Hai semua selamat datang di channel Daper Wiel Kali ini aku mau share ke kalian cheese cake yang wajib kamu cobain di rumah Karena ini enak banget Sebelum ke tutorialnya jangan lupa subscribe channel Daper Wiel Kemudian aktifin tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi dalam berkarya Disini sudah aku siapkan bahan-bahannya Ada 4 butir telur 150 gram gula pasir 100 ml minyak sayur 1 sendok teh vanili bubuk 1 sendok makan SP 1 sendok teh baking soda 100 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan susu bubuk Langkah pertama kita akan mixer telur Gula pasir SP vanili terlebih dahulu Untuk speednya kita gunakan speed yang paling tinggi Mixer hingga putih, kental dan berjejak Aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru aja bergabung di channel masak aku Mudah-mudahan resep-resepnya bisa bermanfaat dan berguna ya Jika sudah seperti ini selanjutnya masukkan bahan keringnya Disini aku akan campur dulu Tepung, susu, tepung maizena dan baking powder Aku aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian masukkan ke dalam adonan yang tadi sudah kita mixer Jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu Agar tidak ada yang bergerindil Disini aku bagi menjadi 3 bagian Agar lebih merata Terakhir masukkan minyak sayur Aduk kembali hingga benar-benar rata Disini sudah aku bagi menjadi 2 Dan akan aku beri warna kuning dan warna ungu Karena warna ungunnya kurang terang Disini aku mau tambahin sedikit lagi Jika sudah selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang Disini aku pakai ukuran 20 cm Untuk layar pertama akan aku kukus yang warna kuning Kukus adonan kurang lebih 15 menit Ini kukusannya udah aku panasin sebelumnya Setelah 15 menit Angkat Taruh kembali adonan yang warna ungu Ratakan Dan kukus kembali kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Angkat Disini aku kaget Kenapa warnanya jadi abu-abu Bukan warna ungu Tapi gak apa-apa karena ini tetap cantik kok Untuk atasnya mau aku kasih topping keju Kita olesin buttercream di atasnya Untuk resep buttercreamnya Linknya udah aku sematkan di pojok kanan atas Dan di deskripsi box ya Ratakan buttercreamnya Lalu taburi dengan keju parut Biar lebih cantik lagi Aku mau ratain pinggirnya Dan ini dia hasilnya Ini juga cocok banget dijadikan menu jualan Dimasukkan ke dalam kotak Jadi lebih mewah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dapur WL Terima kasih dan selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe